KELOMPOK BERSENJATA TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL KELOMPOK BERSENJATA TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL ORGANISASI PAPUA MERDEKA kembali beraksi dengan melakukan pembunuhan terhadap anggota TNI, Minggu, tanggal 19 Agustus tahun 2018 di Distrik Tinggi Nambut, Puncak Jaya. Dua prajuri TNI tewas ditembak dan dipanah. Wakil Juru Bicara Kodam 17 Cenderawasi Letkol Daxianturi mengatakan, dua prajurit TNI anggota Satgas Pengamanan Daerah Rawan-Pamrawan, Pos Tinggi Nambut, Puncak Jaya, telah gugur. Kodam 17 Cenderawasi menyatakan duka cita mendalam atas gugurnya dua orang prajurit TNI atas nama Letda Ifamran Belegur dan Pos Tinggi Nambut dan Pratuf Redi yang merupakan putra-putra terbaik bangsa. Semoga almarhum Husnul Hatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Ujar Daxianturi Peristiwa pembunuhan dua anggota TNI itu berawal saat Letda Ifamran Belegur bersama anggota Posat Gas Pamrawan Tinggi Nambut merencanakan untuk memberi sumbangan bahan makanan kepada anak-anak usia sekolah yang berada di kampung Tinggi Nambut. Kegiatan ini sebagai bentuk rasa syukur para prajurit dalam memperingati HTI ke-73. Selain itu pemberian bahan makanan ini bertujuan untuk memotivasi anak-anak usia sekolah di kampung Tinggi Nambut agar semakin giat dalam menuntut ilmu. Ujarnya, lalu Letda Infantri Amran Belegur didampingi Pratuf Redi bergerak menuju kampung Tinggi Nambut yang berjarak kurang lebih 1 km dari pos dengan membawa bahan makanan. Namun tidak berapa lama setelah berangkat, Korah Mil Tinggi Nambut mendapat informasi masyarakat tentang adanya pengadangan terhadap anggota TNI di Jembatan Tinggi Nambut. Ujarnya, anggota Korah Mil dan Posat Gas Pamrawan Tinggi Nambut bergerak menuju lokasi di Jembatan Tinggi Nambut. Tiba di TKP menemukan dua jenazah di luar rumah kayu jembatan Tinggi Nambut dengan luka tembak dan panah di beberapa bagian tubuh, tuturnya. Kedua jenazah kemudian dievakuasi dari Tinggi Nambut dengan menggunakan dua ambulans menuju Mulia, Ibu Kota Puncak Jaya.